Ketidakadilan juga harus dilawak Terorisme Pesawat pengangkut Hercules ini menerjunkan puluhan pasukan bersenjata lengkap. Pasukan itu melakukan pengepungan musuh di wilayah Norotai, Maluku. Sementara pasukan dari Angkatan Laut dan Udara melakukan penyerangan dari sisi lain. Pemandangan ini merupakan bagian dari latihan gabungan Latgab-Abri tahun 1981 yang digelar pada minggu terakhir bulan Maret 1981. Latgab adalah kegiatan rutin tahunan untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan Abri yang sekarang berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Di sela-sela Latgab 28 Maret 1981 digelar Rapim Abri, Rapim dibuka menhandkat pangat, General M. Yusuf diikuti hampir seluruh pimpinan Abri dan juga gubernur se-Indonesia. Acara rutin itu tiba-tiba dikejutkan oleh kabar telah terjadi aksi pembajakan sebuah pesawat Garuda. Diberitakan, sekelompok orang yang belum diketahui identitasnya telah membaca pesawat Garuda DC-95 jurusan Jakarta Medan via Palemba. Menhan Kampangan, General M. Yusuf, kemudian memerintahkan asisten Intel Ledgen L.B. Murdani untuk terbang ke Jakarta. L.B. Murdani diberi tugas menyelesaikan aksi teror ini bersama Wakil Panglima Abri yang sekaligus Pangkot Kampit sebagai koordinator. Nah tentunya disini mengenai ajak ini saya yang ngatur seluruhnya ini, yang lanjutnya kita ketahui juga maksud dan tujuannya dan sebagainya. Nah kita laporkan juga kepada Presiden. Sabtu pagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat, pesawat DC-9 Woyla nomor penerbangan GA-206 meninggalkan Jakarta dengan 33 orang penumpang. Woyla diawaki kapten pilot Herman Rante, kopilot Hedi Juantoro, dan tiga pramugari, Retna Wiana, Dewi Yanti, dan Lydia. Setelah menaikkan 14 penumpang, total penumpang menjadi 48 orang. Sekitar pukul 10 lebih 10, DC-9 Woyla meninggalkan bandara Palang Betutu Palembang menuju Medan. Saat tinggal landas, tiba-tiba 5 orang bergerak dan menodongkan senjata, dan menyatakan membelajak dan menguasai pesawat ini. Kopilot Hedi Juantoro, yang saat itu baru genap satu tahun menikah, mempunyai kesaksian. Kini Hedi Juantoro masih bekerja di PT Garuda Indonesia di bagian safety flight. Saya dengar, duduk-duduk-duduk di belakang, saya nggak tahu ada apa, nggak tahunya terus ada yang lari ke depan. Salah satu dari mereka, lari ke depan, sambil menodongkan pistol, pistol otomatik, saya lihat waktu itu. Ini orang gila, mau ngapain? Tadinya saya mau panggil pramugari. Tapi terus mereka, dia kokang pistolnya, dari situ keluar pelurunya, kalau pistol otomatik kan pelurunya udah ada di dalam kamar, dia keluar, saya lihat pelurunya betul, baru, oke lah. Kalau gitu, apa maunya? Saya gitu. Setelah itu, pesawat kita kuasai, dia bilang gitu. Retna Wiana Barnas, salah satu pramugari menceritakan situasi ketegangan pada awal terjadinya pembajakan itu. Waktu dia naik pesawat terbang, kebetulan penumpangnya waktu itu hanya 48, jadi dia bebas aja duket di mana. Jadi kebetulan dia memilih dua di depan, satu di tangan, dua di belakang. Di ikat tangannya ke atas, di ikat tangannya ke atas, jadi kita pun kalau jalan harus jongkok, di ikat pakai lakang, terus mereka ngambil-ngambilin pria-sampilai alat dompet. Dompet apa dikumpulin sebelumnya di ikat-ikat itu. Pembajakan dilaporkan Kapten Pilot Herman Rante saat berselisih arah dengan pesawat Fokker 28 GA-145, turusan Pekanbaru, Jakarta. Pilot A Safari kemudian meneruskan peristiwa pembajakan ke Menara Bandara Kemayoran. Dari sinilah, berita aksi pembajakan menyebar, dan pihak Garuda mengambil langkah antisipasi bersama aparat keamanan. Para pembajak yang belum diketahui identitasnya, meminta penerbangan dialihkan ke Kolombo. Namun karena keterbatasan bahan bakar, penerbangan dialihkan ke Penang, Malaysia. Terjadi negosiasi dengan petugas Garuda Penang. Pembajak meminta peta terbang ke Kolombo, dan pengisian bahan bakar. Permintaan itu dipenuhi. Pembajak juga menurunkan seorang nenek bernama Hulda Panjaitan, 76 tahun, karena tak henti-hentinya menangis di dalam pesawat. Atas petunjuk peta dan nenek Hulda, maka mulai terkuak bahwa di antara pembajak, ternyata berkeluarga negaraan Indonesia. Di sana kita minta pada pemerintah Malaysia untuk membuah si ban itu, supaya nanti kita bisa mengadakan tindakan-tindakan berlanjut. Nah, tapi di sana tidak mau, dan memang tetap masih mau nerebangkan itu untuk ke Sri Lanka. Dan kebetulan sekali, Sri Lanka ini itu sedang adanya konsolidasi karena adanya persoalan dalam negerinya sendiri. Oleh karena itu, dia mengambil alternatif untuk ke Bangkok. Nah, oleh karena itu, setelah kita tidak berhasil mengadakan ini, tentunya ini kepersoalan kita, bagaimana kita mempersiapkan ke Bangkok, supaya nanti ini yang terakhir tidak bisa lepas lagi lah gitu, karena kalau sudah lepas, sudah repot kita lah gitu. Akhirnya, pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, pesawat Garuda yang namanya diambil dari nama sebuah sungai di Aceh itu, mendarat di Bandara Don Luang, Bangkok. Pembajakan pesawat milik pemerintah RI oleh kelompok tak dikenal ini, menjadi berita besar di media masa dalam dan luar negeri. Aksi pembajakan pertama di Indonesia, yang menjadi perhatian dunia. Perhatian yang dibayangi kekhawatiran bakal jatuhnya banyak korban. Saat pesawat Garuda DC-9 Woyla mendarat di Don Luang, pasukan udara kerajaan Muangai dan pasukan khusus angkatan darat, siaga pada jarak setengah kilometer dari pesawat. Kantor penerbangan KLM milik pemerintah Belanda, sementara dipinjam untuk dijadikan krisis center. Kepala Perwakilan Garuda Indonesian Airways di Bangkok, Mohamad Suparno, lega bisa mengalihkan pendaratan dari Bandara Utapalu ke Don Luang. Suparno kelak menjadi Direktur Utama Garuda Indonesia. Itu kan masalah bensin, Pak. Jadi harus sudah mendarat di Bangkok untuk refueling. Tetapi untuk refueling itu oleh tower tidak diperkenankan untuk mendarat di Don Luang. Tetapi diharuskan untuk mendarat di Utapau. Padahal Utapau itu kan naval base. Don Luang kan suatu penerbangan sipil, lalu lintas penerbangan sipil yang bisa dilakukan apapun juga. Dan paling penting di situ, bahwa memudahkan di dalam logistik. Saya berusaha untuk menyelamatkan para penumpang. Dan kalau bisa menyelamatkan pesawatnya itu sendiri. Duta besar RI di Muangtai, Letjen Hasnan Habib, yang tiba di krisis center, mulai mencoba melakukan pembicaraan dengan pembajak. Saya sebagai wakil pemerintah, pertama kali harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah pajak pembajak, kemauannya itu kemana, apa latar belakang dia melakukan pembajakan itu, dan apa tuntutan-tuntutannya. Atas dasar mana nanti itu akan kita lanjutkan, apa namanya itu negosiasi. Karena di dalam soalnya itu saya belum tahu, bagaimana polisi pemerintah pusat nanti. Awalnya, para pembajak menuntut tambahan bahan bakar, dan kiriman makanan. Dua sukarelawan, warga asli Thailand, yang bekerja di Garuda Indonesia, bersedia mengantar, meski diliputi perasaan ketakutan. Dan memang kalau kita itu makanan kan, memang kita order ya, maksudnya makanan abis, yang naik ke itu tuh gak boleh pakai baju lengkap yang jelasnya. Jadi hanya pakai pakaian dalam dan naik ke atas. Dan itu kita buka pintunya juga pakai pistol, karena kan waktu itu masih panas-panas, masih hari Sabtu ya, kita kejadiannya berangkatnya Sabtu pagi. Seperti inilah kondisi dua sukarelawan saat mengantarkan makanan. Perintah dari krisis center di Jakarta adalah menahan selama mungkin agar pesawat boiler tetap di Don Juan, upaya mengulur waktu dilancarkan. Negosiasi makin intensif, ketika kepala bakin, Ledjen Yoga Sugomo, yang memegang mandat presiden, tiba di Don Juan, Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu pun, semua tuntutan-tuntutan pembajak itu, itu merupakan bahan-bahan bagi kita untuk memainkan strategi kita. Setiap dia meningkatkan, ada pemintaan baru, itu akan berarti menang lagi waktu kita waktu. Untuk teroris ini, saya tidak melihat kemungkinan kita melakukan tekanan keras. Tidak mungkin. Karena mereka mengatakan mereka dari fundamentalis Islam. Oleh karena itu, kita menggunakan psiki berjuangan mereka. Dengan cara bagaimana, yaitu memberikan rasa seolah-olah mereka berada pada pihak yang akan menang di dalam negosiasi ini. Tuntutan pembajak tampak kacau dan tak terencana dengan baik. Pertama, agar sebanyak 80 tahanan yang disebut sebagai tahanan politik dibebaskan. Nama-nama tak disebutkan, tapi dihubungkan dengan orang yang ditangkap dalam kasus penyerangan ke Markas Kosekta Cicendo, Bandung, 11 Maret 1981. Kedua, pembajak meminta uang kontan sebanyak 1,5 juta dolar Amerika. Ketiga, minta orang Israel dikeluarkan dari Indonesia. Dan terakhir, agar Adam Malik dicopot sebagai wakil presiden. Kecuali uang, tuntutan pembajak tidak ada yang konkret. Pembajak tak bisa melihat benar atau tidak tuntutan sudah dipenuhi. Sikap pembajak kepada para sandera mulai lunak. Beberapa orang malah mulai bercerita tentang pribadinya, anaknya, atau keluarganya. Seorang penumpang warga negara Inggris, Robert Wainwright, 27 tahun, memanfaatkan untuk melarikan diri dengan meloncat melalui pintu darurat. Dia selamat. 6 jam kemudian, saat pengisian bahan bakar, penumpang warga Amerika Serikat, Carl Schneider, mencoba lari dengan menerobos pintu samping. Schneider tertembak dan tersunggur ke landasan bendara. Setelah itu, semua pembajak jadi marah. Mereka marah besar. Penumpang dikumpulkan semua, nggak boleh berpencar, taruh di depan semua. Sementara itu, tanpa diperkirakan para pembajak, pihak Jakarta telah memutuskan untuk menempuh aksi militer guna menumpas para pembajak. Keputusan tegas yang berani dan sangat beresiko. Jadi bagaimana ya kita ada serbu dan kemungkinannya bagaimana? Ya 50 persen, 50 persen, dan nggak gitu. Nah ini selanjutnya menunggu pada tangan Bapak untuk nyerbu. Setuju, Pak Arto. Keputusan penyerangan dibarengi dengan langkah mempersiapkan pasukan. Dibentuk tim pembebasan terdiri dari 30 personil diambil dari pasukan anti-teror Komando Pasukan Sandi Yuda Kopa Sanda. Letkol Sintong Panjaitan dengan 5 stafnya ditunjuk untuk memimpin operasi. Mayor Subagio HS salah satu anggota tim pasukan anti-teror itu masih mengingat bagaimana persiapan pasukan dan suasana keraguan para prajurit akankah meraih sukses menyelamatkan Sandra. Subagio kelak menjadi danjen Kopassus ke-14 dan menjadi kepala staf Angkatan Darat. Kami bisa berlatih dengan maksimal baik cara-cara membuka pintu pesawat dalam keadaan tertutup secara elektrik maupun secara manual baik itu dari pintu-pintu rahasia yang diberikan pengetahuan oleh teknisi Garuda. Awalnya keraguan itu bukan karena takut ya tetapi karena kurang mengetahui kemampuan teknis gitu loh. tapi kalau masalah hidup matinya sudah taken arti kata kondisi ini akan resiko mati itu besar itu tidak masalah. Pasukan siap diberangkatkan namun pemerintah Thailand justru menolak rencana aksi militer Indonesia selain beresiko jatuhnya banyak korban juga kemungkinan gagal cukup besar. Minta Thailand ingin sekali supaya penelitian ini dilakukan secara damai secara tidak bertumpahan darah ada perbedaan kepentingan namun ini antara Thailand dan Indonesia sedapat mungkin supaya Thailand tidak terlibat di dalam masalah ini maka pesawatnya harus selekas mungkin meninggalkan Bangkok. Yoga Sukomo yang mendapat tugas melakukan negosiasi mencoba meyakinkan Perdana Menteri Thailand Prentin Sulanonda hingga minggu malam 29 Maret belum ada green light dari pemerintah Thailand namun pasukan khusus yang dibawa LB Mordani tetap diberangkatkan dengan pesawat Garuda DC-10 pasukan anti-teror tiba pada tengah malam kedatangannya tidak banyak diketahui orang termasuk puluhan wartawan dalam dan luar negeri yang menunggu hampir dua hari Benny masuk kemudian pada malam hari saya kira jam berapa setengah dua atau setengah tiga supaya tidak ketahuan oleh apa ketahuan oleh hijackers itu dia di di stop di berhenti itu jauh di ujung landasan digelapkan itu dan sebelum ada apa green light final dari perminta Thailand mereka tidak boleh turun di sana kebetulan dalam proses menunggu jam jenya atau hari dan jam jenya itu kapan masih ada tersedia waktu semalam yang saat itu Pak Yoga Sugama membawa waktu itu penjapan kapakin dan membawa pesawat di C9 sehingga sangat menguntungkan tim kami untuk berlatih dengan pesawat yang sejenis yang dibajak sehingga kondisinya sangat cocok dan sangat tepat dan hal-hal yang dihadapi ini sama upaya meyakinkan pemerintah Thailand terus berjalan baru Senin sore 30 Maret Perdana Menteri Thailand menyetujui operasi militer sementara negosiasi dengan para pembajak terus berjalan setelah persetujuan penyerangan diterima malam itu Yoga Sugama menyatakan pemerintah bersedia memenuhi semua tuntutan pembajak pernyataan itu ternyata hanya strategi untuk membuat lengah pembajak upaya itu berhasil tanpa curiga pembajak menyambut riang kemenangan permintaan makan malam itu dilayani sangat baik menu istimewa diberikan sementara rencana penyerangan sudah dipastikan akan dilakukan malam ini itu ditentukan bahwa jam antara jam 2 jam 4 kita biasa tahu kalau kondisi jam tersebut atau waktu tersebut itu kan kondisi yang lengah ya ini diharapkan kelengahan mereka kita bisa manfaatkan dengan baik tepat pukul 2.45 waktu setempat pasukan khusus anti-teror bergerak dari krisis center menuju pesawat dengan mobil kombi mobil mendekat dari arah belakang pesawat mereka berjalan dalam formasi barisan dengan sangat tenang namun penuh waspada sambil membawa 3 tangga sementara pasukan pemerintah Thailand berjaga mengelilingi pesawat dalam satu hitungan pasukan secara serentak masuk melalui pintu darurat pintu depan dan pintu ekor suara tembakan beberapa detik terdengar inilah penyerbuan pasukan anti-teror Indonesia yang sempat terekam beberapa kameramen televisi banyak wartawan yang tak sempat mengikuti tangsi ini karena kelelahan atau terpidur ada karena masuknya dari 3 posisi kebetulan 3 pintu itu di belakang tengah sama depan jadi hampir berbarengan masuknya mereka otomatis mereka juga kaget ada apa jadi mereka juga sedang dalam keadaan tidak waspada kalau waktu itu adalah boleh kata sesuai dengan latihan yang telah kita lakukan sehingga kalau itu cepat dan lambat sangat relatif operasi meraih sukses 4 pembajak tewas 1 sempat lelos berbaur dengan penumpang seluruh penumpang selamat 1 anggota pasukan anti-teror capa Ahmad Kirang terkena peluru pembajak begitu juga kapten pilot Herman Rante sebuah aksi 3 menit yang mampu mengakhiri pembajakan yang telah berlangsung 56 jam lebih inilah buah dari keberanian dan ketegasan dalam melawan aksi teror sukses operasi Woyla mendapat perhatian luar biasa televisi dalam dan luar negeri memberitakan keberhasilan itu pujian dan ungkapan rasa kagum berdatangan dari berbagai kalangan sukses operasi ini telah membuat Indonesia menjadi bangga pasukan khusus anti-teror Indonesia menjadi buah bibir operasi yang dilancarkan pada tanggal 31 Mart tahun 1981 dini hari dimulai jam 02.45 waktu setempat telah berhasil menyelesaikan tugasnya dalam waktu 3 menit dengan hasil sebuah berikut 1. terores 5 orang tertembak mati 2. awak pesawat kapten pilot luka-luka 3. pasukan kita seorang luka ringan 4. semua penumpang dan sisa awak pesawat selamat 5. pesawat terbang utuh para sandera kru dan pasukan anti-teror menyambut kemenangan dengan gembira namun kegembiraan itu berkurang menyusul tertembaknya calon perwira Ahmad Kiram dan kapten Hilon Herman Rangke prajurit barit merah ini roboh ditembus peluru pembaca di bagian perut sementara Herman Rangke pada bagian kepala keduanya kemudian menjalani perawatan di rumah sakit bumi bangkok ada apa ini saya bilang stay down stay down ada sesuatu yang sedang terjadi saya bilang gitu tapi mungkin dia sebagai kapten udah nalurinya untuk mencari tahu apa sih yang sedang terjadi dia lihat kiri dia lihat kanan pada waktu itulah saya lihat almarhum Herman itu kenal dia sendiri bicara aduh saya kena Ahmad Kirang menjalani operasi untuk mengangkat peluru yang menembus livernya Rabu dini hari Ahmad Kirang gugur Kamis 2 April jenazah Ahmad Kirang tiba di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma upacara berlangsung sederhana dan khusut para petinggi TNI termasuk Menhan Kampangat General M. Yusuf menyambut Ahmad Kirang Ahmad Kirang lahir 8 November 1949 dia memesuki dunia militer tahun 1960 dengan pangkat prajurit 2 dia meninggalkan seorang istri dan dua anak laki-laki serta dua anak perempuan 4 April Herman Rante mengembuskan nafas yang terakhir Herman lahir di Palopo 12 Februari 1943 Kapten pilot ini memiliki tiga anak Senin 6 April jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Sementara itu jenazah empat pembajak yang tewas langsung dibawa ke Jakarta ada yang menyebut satu pembajak bernama Wendy saat itu berada dalam keadaan segar bugar namun pernyataan pemerintah saat itu semua pembajak dinyatakan tewas tak jelas bagaimana nasib Wendy setelah tiba di Jakarta sidang pengadilan dengan terdakwa Wendy hingga kini tak pernah digelar Pangkop Kamtip laksamana sudah memenampik berbagai spekulasi seputar keberadaan Wendy prinsipnya setelah diadakan operasi kan ada yang mati tapi ada yang masih hidup termasuk Imron itulah gitu nah ini yang kita ke Jakarta lalu harus dipersiapkan untuk diajukan ke pengadilan sementara itu dengan pesawat Garuda DC-9 Digo para Sandra yang telah dibebaskan tiba di Halim Perdana Kusuma Kabakin Yoga Sugomo keluar dari pesawat disambut sejumlah pejabat tinggi sebuah pertemuan yang kembali terulang dalam suasana bangga gembira dan syukur perasaan yang sama dirasakan oleh ratusan keluarga Sandra yang sedang menunggu dengan penjagaan ketat langsung dibawa ke Balai Pracurit Ardaloka sukses operasi Woyla mendapat apresiasi luar biasa media masa menurunkan berbagai tulisan secara berseri dengan berbagai pujian pemerintah pun memutuskan memberi bintang sakti dan kenaikan pangkat satu tingkat kepada anggota pasukan anti-teror General M. Yusuf menyematkan penghargaan itu di auditorium Departemen Pertahanan dan Keamanan Subagio HS naik pangkat dari Mayor Keletnan Kolonel dia mengakui penghargaan itu sangat penting bagi dirinya dan dirantiklah kami 30 orang tersebut untuk naik pangkat luar biasa dan mendapat bintang sakti Presiden Soeharto 9 April menerima secara khusus kru Garuda di rumahnya di Jalan Cendana sebuah perjuangan pengabdian dan prestasi yang wajar mendapatkan apresiasi dan penghargaan pembajakan pesawat Garuda Woyla memang menggemparkan sebuah kalangan di antara riuhnya pemberitaan muncul pertanyaan siapa gerangan para pembajak ini pemerintah menyebut para pembajak adalah kelompok Islam Radikal yang disebut ekstrim kanan kelompok inilah yang diduga kuat melakukan penyerangan Kosekta Cicendo dan sejumlah aksi teror dan para pembajak termasuk kelompok ekstrim yang tidak segan-segan melakukan teror kelompok ini melakukan aksi-aksi yang memaksakan kehendaknya untuk mendirikan negara Islam di Indonesia pernyataan dan sikap pemerintah memunculkan ketegangan dan saling curiga antara pemerintah dan umat Islam di kalangan sebagian umat Islam muncul kecurigaan pemerintah telah membuat skenario untuk menyudutkan Islam pada periode itu gerakan Islam Marak sementara pemilu 1982 sudah dekat Jenderal M. Yusuf di depan anggota DPR menjawab berbagai kecurigaan dan ketidakpuasan beberapa kalangan di masyarakat ketika itu Menhan Kam mempersilahkan masyarakat luas mengikuti persidangan yang akan digelar untuk mengadili orang-orang yang dianggap berada dibalik aksi pembajakan Garuda Waila yang dianggap untuk apa yang Insya Allah saudara boleh puaskan diri untuk mengikuti rapat terbuka daripada pengadilan yang akan mengadili nanti perkara ini secara menyeluruh baik pembajakan itu sendiri maupun saudara Imron sendiri dan kawan-kawannya dan maupun orang yang bersangkut paut dengan itu kita akan hadapkan ke pengadilan itu siapapun orangnya Imron bin Muhammad Zain berusia 31 tahun pria asal Medan ini sejak pulang dari Arab aktif berkhutbah ia berda'wah tentang pentingnya menegakkan syariat Islam dan memelihara kesucian ajaran Islam di lingkungan jamaahnya dia dipayat sebagai imam lalu siapakah anak-anak muda yang nekat membajak pesawat terbang ini Mahrizal Zulfikar Wendy Abu Sofyan dan Abdullah Mulyonho adalah anggota jamaah Imron Umar Abduh salah satu anggota jamaah Imron mengakui upaya pembajakan pesawat DC-9 Woyla tidaklah profesional Umar ikut merencanakan tapi dia ditangkap sebelum peristiwa Cicendo dan harus menjalani hukuman penjara 11 tahun pembajakan itu sendiri sebenarnya yang terjadi untuk DC-9 Woyla tidak direncanakan yang direncanakan sesungguhnya nanti pada suatu saat dimana kita punya kemampuan akan membajak secara secara serentak 9 pesawat dalam rangka mengumumkan di Indonesia itu ada gerakan untuk menegakkan Islam disamping mengungkap perjuangan di Indonesia itu sudah ada dan banyak yang ditangkapi oleh rezim militer Soeharto sebagian sebagian kalangan menilai Imron justru orang ginaan pemerintah alamat Dewan Revolusi Islam lembaga bentukan Imron yang memakai alamat rumah Maizhen Purnawirawan Ishak Juarsa dan pertemuan beberapa kali dengan Jenderal Ahana Supyo kurut hukum kecurigaan itu apalagi aksi Imron dengan khotbah-khotbah kerasnya sejak awal tahun 1980 terkesan dibiarkan kita sudah terjebak dalam skenario kekerasan jadi Imron tidak ada tidak ada nilai negatif atau latar belakang yang selama ini dituduhkan oleh banyak pihak sebagai orangnya Alimurtopo itu harus dijelaskan Alimurtopo pernah berusaha untuk menyetop ulah Imron di kalangan jemaah Imron justru berkembang tuduhan bahwa intelijen telah memprovokasi kelompoknya masuknya Najamudin seorang anggota intel menjadi anggota jemaah menjadi pangkal penyebab dialah yang berperan menggerakan penyerangan kosekta Cicendo Bandung setelah saya di dalam diproses saya pernah nanya-nanya kalau disitu di temboknya di dempong itu ada tulisan Najamudin saya ini agak-agak curiga ini kok ada tulisan Najamudin saya tanya ke salah satu PM Pak kalau ini siapa namanya itu yang di armad itu dia itu kan garung berat konditornya buruk sehingga dia itu ditugaskan kembali nah setelah itu saya berpikir apakah dia yang menjermuskan itu Sudomo menolak praduga itu tidak ada laporan pada saya yang adanya Najamudin benar-benar saya tidak tahu soal itu yang mungkin disini ada terkait barangkali intelijen itu tidak saja dia juga melakukan infiltrasi kepada kelompok mana saja yang mempunyai maksud tertentu supaya diketahui apa tujuan-tujuannya tapi ini tidak termasuk di dalam masalahnya kokam tidak ada biasa dilakukan demikian ini kalau tidak kita tidak bagaimana untuk mengetahui maksud dan tujuannya itulah gitu Sabtu-Subuh tanggal 7 April 1981 aparat keamanan menangkap Imbron di daerah kuningan Jakarta Selatan tidak lama berselang Pangkul Kantip Laksamana Sudomo menyerahkan berkas perkara Imbron kepada kejaksaan berkas dari hasil penyelidikan intelijen praktek yang lazim pada periode dominasi militer 30 Desember 1981 perkara Imbron mulai disidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat sidangan digelar pengunjung selalu memenuhi ruang ini tuduhan dan sepak terjang Imbron membuat persidangan selalu dipadati pengunjung penjagaan sangat ketat sidang pengadilan seolah berubah menjadi pentas kekuatan militer penasehat hukum Imbron Mohamed Assegaf merasakan betul suasana saat itu pada saat persidangan perkara Imbron sebagaimana Anda ketahui pada saat itu institusi yang paling ditakuti adalah komkamtip dengan laksus dan laksus danya jadi perkara Imbron itu betul-betul dibayang-bayangi atau ya dibayang-bayangi dengan semacam pengaruh yang luar biasa atau tekanan yang luar biasa dari TNI pada saat itu Persidangan menghadirkan 23 saksi mayoritas adalah pelaku penyerangan Kosekta Cicendo orang terkait dengan anggota jemaah dan orang yang oleh jaksa disebut calon korban teror anggota jemaah Imbron tak ada saksi yang terkait dengan pembajakan pesawat Waila sejumlah saksi dari peristiwa Cicendo justru menyebut nama Najamudin yang memerintah penyerangan untuk mendapatkan senjata namun Najamudin yang disebut sebagai sayap militer Imbron tak pernah ditangkap aparat keamanan para anggota jemaah yakin Najamudin telah berkhianat dalam kasus Cicendo di rumah Imbron di jalan pelafon Rawamangu beberapa hari setelah kasus Cicendo Najamudin dibunuh oleh sejumlah pengikut Imbron anehnya aparat keamanan tak pernah memproses kasus pembunuhan ini Najamudin harus dibunuh kan dibunuh kan nah pada saat dibunuh itu untuk menghilangkan jajat Najamudin kami waktu saat itu mengambil jangkangannya sama mengambil dompetnya dompetnya saya ambil dari kantongnya bukan dompet ini ya saya temukan surat perintah penangkapan jaman Imbron yang diketuai oleh Imbron bin Muhammad Seja'in yang ditandatangani oleh Komandan Alterli Medan Simahi para pelaku saat menjadi saksi peradilan Imbron mengaku terus terang namun ketika permintaan penasehat hukum untuk memperjelas perang Najamudin selalu ditolak jaksa dan majelis inilah salah satu simbol misteri begitu juga keinginan untuk menghadirkan saksi mata pembajakan kru pesawat atau penempang tak pernah berhasil dalam persidangan itu kita mencoba untuk mencari tahu what's going on apa yang terjadi dalam pesawat terbang tadi kita penasaran karena kita hanya menerima kenyataan pembajaknya tertembak mati tapi apa yang terjadi dalam pesawat kita gelap misteri sehingga kita menerima satu kenyataan di dalam proses pengadilan tadi kita tidak pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi di dalam pesawat terbang misteri namun setelah 19 kali persidangan pada tanggal 13 Maret 1982 Imbron dijatuhi hukuman mati hukuman mati juga dialami pengikut-pengikut Imbron seperti Salman Hafidh dan Ansar Sukarnai tuduhan subversif terus memakan korban pengikut Imbron dan kelompok-kelompok fundamentalis di berbagai kota ditangkap inilah sepotong sejarah buram hubungan pemerintah dengan kelompok Islam ketidakharmonisan dan saling curiga terus berlanjut hingga dekade 90-an sepotong sejarah yang tetap misteri lepas dari kontroversi politis perkara Imbron sukses penumpasan terhadap pembajak pesawat Boila menjadi catatan sendiri bagi pasukan anti-teror Kopa Sandera sebuah prestasi yang bisa bersanding dengan prestasi pasukan istimewa Jerman Barat saat memlepaskan Sandera dalam sebuah pembajakan pesawat di Mogadisu pasukan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuk satuan khusus anti-teror satuan Detasemen 81 anti-teror nama 81 diambil dari tahun sukses operasi Boila seiring dengan reorganisasi dalam tubuh Kopassanda atau dikenal dengan nama Kopassus saat ini Detasemen 81 berubah menjadi Satuan 81 Kopassus Teror akan selalu muncul Oleh karenanya kehadiran pasukan anti-teror tak bisa ditawar lagi Namun teror tidak cukup dihadapi dengan pasukan karena teror seringkali muncul sebagai reaksi atas ketidakadilan selamat menikmati Terimakas